Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Elim Dertiniat. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat, sukses, damai, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maesah. Tentu teman-teman semua mengenal aplikasi TikTok. Sekali ini di video saya, saya akan mengumpulkan video-video lucu dari TikTok. Ya, langsung saja, berikut video pertama dari I am Rasir Bas. Halo, jadi petugas visa bertanya, Halo, siapa Mr. Khan? Saya Mr. Khan. Saya translatornya, tapi dia telah ngomong. Transistor, dibilangnya. Bukan transistor, tapi translator. Penerjemah maksudnya. Ya, apa keperluanmu untuk pergi ke luar negeri? Dia teroris. Maksudnya dia mau bilang turis, tapi dia bilangnya teroris. Begobah. Turis, turis, turis. Ya, jadi gagal. Visanya nggak jadi dikeluarin oleh petugas. Video berikutnya datang dari Cajinas, Malaysia. Ceritanya sedang asik-asik ngobrol. Duit si kepala cabang atau bos dicuri oleh orang. Lantas orang itu langsung berlari. Nah, tuh karyawan langsung mau mukul. Si bos ini tersenyum karena dia tahu pemuda itu mencuri ada sebabnya. Dia sedang mengalami kesusahan. Ibunya sedang sakit. Nah, makanya dia sengaja membungkus uang itu dan dia taruh di punggungnya agar si pemuda itu mengambil uang yang dia bungkus tersebut. Wah, baik banget nih bos yang seperti ini. Tak apa, ini uang emang sengaja saya bungkus untuk kamu. Wah, enak banget nih si pemuda. Tetapi karyawannya yang melihat merasa iri. Duh, enak banget nih. Orang dapat duit, saya nggak. Yaudah, tunggu apa lagi? Pergi kamu. Udah mau saya lihat muka kamu. Tiba-tiba nih orang yang mencuri, rupanya dia mempunyai bukti. Dia mengambil uang itu untuk menyelamatkan uang si bos dari karyawannya yang ternyata tidak jujur. Nah, tuh lihat. Lihat tuh. Tangan si karyawan mau mencuri uang si pak bos. Lalu diselamatkan oleh si pemuda itu. Wah, ketahuan dah gua. Belang gua ada ketahuan nih. Ya, saya merupakan sebuah ini diam-diam. Nggak penting itu siapa yang... Amir, nanti kamu pergi ke HRD dan kamu dipecat, kata si pak bos. Awak dipecat. Duh, kasihan deh si Amir. Lalu, siapa anda sebenarnya? Oh, rupanya pemuda ini adalah bos besar yang menyamar. Kaget dah nih. Si pak bos yang ternyata ya kepala cabang lah gitu. Si bos besar ini sengaja ingin memuji sikap dari para karyawannya yang mana yang baik. Ternyata. Tengok dah. Saya kenal siapa bos besar kita. Dia suka berlakon, jadi orang susah. Kejap lagi saya nak buat bagi-bagi duit dekat dia. Pasti nanti dapat banyak gaji. Rupanya palsu juga. Jeng-jeng-jeng si bos yang marah. Nggak ada lucu-lucu aja ini. Tapi, ini video siapa pula yang rekod. Nah, ada-ada aja. Nah, video berikutnya datang dari Raden Rauf AM. Kamu kelamaan menjomblo, kamu kurang kasih sayang, jadilah pak boy. Nah, pak boy ini adalah satu film Mandarin di mana seorang cowok yang sebenarnya nggak ganteng, tetapi dia sangat playboy, mempunyai banyak perempuan. Maksudnya, daripada kamu menjadi jones alias jomblo ngenes, lebih baik kamu menjadi anggota pak boy. Cukup dengan stok janji-janji manis dan skill brengsek di atas rata-rata. Tidak perlu ganteng. Dengan begitu, cewek-cewek pun banyak nempel sama kamu. Dan kamu nggak kesepian lagi. Iya, ada-ada aja nih, cowok. Tapi, ada benar-benar juga loh, untuk menjadi playboy tidak harus ganteng. Cukup dengan skill brengsek aja. Nah, video berikutnya datang dari Gilang Manskro. Wuh, nih cowok cakep banget. Maco, keren. Ada kumis dan jenggotnya lagi. Tapi, one, two, three. Lihat aja, apa yang terjadi? Bahan! Bahan! Aduh, nih ada-ada aja orang. Bahan! Maksudnya, tidak jangan panggil dia abang gitu. Panggil dia teteh aja ya. Besok-besok kalau jumpa dia, jangan panggil abang. Tapi, panggil teteh. Aduh, kamu ada-ada aja. Nah, ini versi dia sedang memakai lipstick. Ayo, cantik atau ganteng? Oke, video berikutnya. Nih, bener nggak? Kalau laki-laki itu seperti bluetooth. Jauh dikit, koneksi hilang. Ia akan mencari perangkat yang terdekat. Ia akan mencari perangkat yang terdekat. Nah, kalau wanita seperti wifi. Semua ditangkep. Tapi, yang menyangkut cuma yang paling kuat. Ada-ada aja. Next, video berikutnya. Bisa aku minta nomor-muluk? Can I have your number? Sex, sex, sex. Three sex tonight. Si cowok salah pengertian. Sex, sex, sex. Bebas malam ini. Padahal, 6663629. Video berikutnya datang dari negara Timur Tengah. Jadi, dia memecahkan balon. Tapi, seakan-akan menembak orang. Jadi, orang yang melihat langsung lari ketakutan. Yang itu langsung sembahyang. Ada-ada aja. Ya, itu terlihat orangnya berlari terbirit-birit. Ya, lucu sekali. Ya, oke. Video berikutnya. Wah, sihir nih. Terbang nih. Nggak menyentuh tanah. Hebat banget. Yeay. Rupanya ditandu. Ada-ada aja. Aduh, aduh. Kreatif banget ya, anak-anak. Ya, video berikutnya. Ada seorang pemuda yang ketakutan menelepon petugas hotel. Dia sedang berada di kamar hotel ya. Halo. Sorry. Bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus, katanya. Tapi kamu tahu Tom and Jerry nggak? Ya, tahu. Itu kan film kartun, kata petugas hotelnya. Tom itu nama kucing dan Jerry nama tikus. Jadi, Tom and Jerry. Jadi, maksudnya tikus ada di kamar dia. Tapi, dia ngomongnya, Jerry is here. Bukan Mouse is here ya. Ini orang. Ada-ada aja. Tolong datang ke sini deh. Kalau kamu ke sini, tolong bawa Tom sekalian. When you come to here, bring Tom with you. Oh, tapi di hotel nggak ada kucing, kata si petugas hotel lagi. Ya, berikutnya wajah-wajah cowok cakep. Arab asli, Arab Indonesia. Lantas, Arab India. Lagi, Arab Pakistan. Wuh, cakep-cakep semua nih. Arab Dubai. Wah, maco-maco. Keren, keren. Arab Sunda. Terakhir, Arab maklum. Wah, tega banget sih lo. Ya, sahabat semua. Ini hanyalah kumpulan video lucu dari TikTok. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Semoga sahabat semua terhibur. Dan, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih banyak.